oke setelah itu kita bisa mengamplasnya untuk melihat hasilnya dan kita perhatikan ini hasilnya kawan mantap sekali ya bisa rapi yang tadinya bolong ngorong sekarang sudah rapi sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama sardi elektronik channel seputar servis tutorial juga kreatif di hadapan saya ini ada sebuah evaporator kulkas dengan kondisi seperti ini bolong bolongnya tip lobangnya tidak kecil ini besar sekali yang jadi pertanyaan apakah nanti bisa ditambah diperbaiki oke simak video nya sampai selesai dan disini saya akan memperbaikinya nanti saya akan memperbaikinya dan mengelasnya bagi yang sudah bisa abaikan ini bagi yang belum bisa simak video nya sampai selesai untuk langkah pertama kita bersihkan dulu kiri dan kanan kita bukul-bukul nanti kita bisa membersihkan dengan amplas ini kita bukul-bukul tujuannya yaitu agar saat mengamplas tidak menjadi deal agar bisa rata ya bisa bersih langsung setelah itu kita bisa panas dengan gas iguk ini bertujuan agar cat di kiri kanan itu bisa melupas saat kita amplas ya dan bisa kita lihat ada api warna merah itu menyembur petanda bahwa di dalam masih ada oli ya olinya keluar oke langsung kita lakukan pengamplasan menggunakan amplas ini amplas kasar berukuran berapa saya kurang tahu ini bekas ya intinya amplas yang dapat membersihkan jangan lupa kita memakai amplas yang kasar biar mudah untuk membersihkannya kita amplas sampai bersih ya selamat menikmati apabila kita menggunakan amplas masih kurang bersih kita bisa menggunakan obeng karena kalau memakai amplas yang dalam-dalam tidak bisa bersih ya kita kerok menggunakan obeng yang ada cepitanya-cepitanya itu tidak bisa bersih ya mohon maaf bos ini campur bahasa jawa setelah itu kita tekan bagian kiri dan kanan ke dalam sedikit ya kita bersihkan intinya kita tekan jangan sampai lubangnya buntet ya jangan sampai lubangnya tertutup buntet ya bosong oke kita panas lagi kita amplas sampai bersih selamat menikmati dan ini hasilnya dan ini hasilnya setelah kita amplas bersih kita tinggal mengelasnya bagaimana cara mengelasnya mengelasnya ya sampai selesai jangan di skip kita bersihkan lagi kalau masih ada kotoran ini masih ada sedikit saya akan mencoba kita mempersihkannya dan ini adalah sebuah filter filter kulkas bekas tentunya kita tahu filter bekas kalau kita dek ini pasti tahu ya ini filter bekas dari kulkas dan saya akan memakainya untuk menambahnya saya potong sebesar lubang yang mau kita lelas karena kenapa saya memakai seperti ini kenapa tidak langsung dilas saja karena kalau langsung kita lelas itu al platinumnya pasti akan masuk ke dalam dan akan menutupi lubangnya akan menutupi lubangnya oke kita potong sebesar dengan lubang yang mau kita lelas kita bentuk sedemikian rupa setelah itu kita amplas kita bersihkan dari kotoran-kotoran untuk tembaganya itu biar nanti saat pengalasan bisa lengket apabila masih kebasaran atau kita bisa memotongnya lagi jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya kita paskan sama lubangnya setelah itu kita tekan ke dalam sedikit saja jangan sampai jembung ke atas karena sulit kalau jembung ke atas untuk melakukan pengalasan fungsinya adalah ini tempat al platinumnya nanti biar ngendok di dalam tengahnya dulu setelah itu baru ke samping-samping ya biar untuk tempat ini dia penampakannya seperti ini kita bisa menatanya sedemikian rupa ya ini dalamnya masih lubang ya tidak pintar ya misalkan jangan sampai tertutup di dalam oke setelah itu saya akan mengelasnya dengan al platinum dengan kawat al platinum ya caranya seperti biasa seperti saat kita mengelas-ngelas lubang ketika mengalami kasus riser terkena pisau ya tapi beda ini apabila kita mengalami lubang yang besar seperti ini tentunya sulit untuk mengelasnya dan ini saya potong dulu seperti ini agar nanti bisa tahu ya apakah al platinum nya sudah mau langkit melengket apa belum nah batuk ini agar al platinum nya bisa melengket apa belum karena apa ini sangat susah ya karena nanti apabila kepanasan dan al platinum nya belum menempel bisa bolong lagi malah tidak jadi rapet tapi malah tambah bolong ngorong ya itu kita lihat setelah al platinum nya meleleh kita tambahkan sedikit sedikit yang penting intinya kita sabar ya karena ini agak lama untuk melakukan pengelasan itu lihat di tengah ada pendulan tadi yang kita legoi kita tekan ke dalam sedikit ya untuk tembaganya itu buat tempat seperti itu ya kita ratakan tentunya kalau kita menggunakan al platinum seperti ini bisa kuat awet seumur hidup ya kawan awet seumur hidup beda dengan menggunakan lem-lem yang lainnya ya tentunya kita menggunakan lem juga bisa tapi lebih awet nya untuk keawetannya tentunya awet apabila kita menggunakan kelas al platinum seperti ini oke setelah lengket satu kiri kita pindah ke kanan ya untuk mengancing dulu itu yang sebelah kiri ketekan saya saya kelas walaupun sulit kalau kita mau belajar insyaallah kita juga bisa karena kegagalan itu biasanya berpengaruh pada kita suatu keberhasilan tidak ada orang yang pintar yang bisa tanpa melewati kegagalan oke dan ini hasilnya kawan sangat mantap sekali ini berkutkut rapi oke setelah itu kita bisa mengamplasnya untuk melihat hasilnya dan kita perhatikan ini hasilnya kawan mantap sekali ya bisa rapi yang tadinya bolong ngorong sekarang sudah rapi sekali oke semoga bermanfaat jika video saya bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya selalu aktif dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semua sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh